Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo tahun ini tanpa fasilitas baru, bukan infrastruktur, melainkan kehadiran duta-duta bandara yang akan sigap melayani kebutuhan calon penumpang. Calon penumpang di Bandara Internasional Juanda mulai kami siang akan disambut wanita-wanita berparas cantik. Mereka adalah Duta Bandara Internasional Juanda. Kehadiran duta bandara ini untuk memandu calon penumpang yang datang dan pergi melalui Bandara Internasional Juanda. Jadi untuk membantu menyapa pelanggan Bandara Juanda dan selain itu juga sebagai representasi dari Bandara Juanda sendiri, membantu untuk mempromosikan pariwisata di Jawa Timur juga. Khususnya kalau untuk yang pariwisata tentu saja tentang pariwisata di Jawa Timur. Dan itu juga kita koordinasikan dengan Dinas Pariwisata Jawa Timur. Jadi kita kerjasama di sini juga dengan TIC, jadi mereka akan stand by di situ dan selain itu juga akan melakukan keliling, keliling di terminal untuk menyapa pelanggan dan kira-kira apa yang menjadi keluhan ataupun pelanggan yang memerlukan bantuan, seperti apa, nah itu duta bandara akan insya Allah. Menjadi duta bandara tentu tidaklah mudah. Mereka harus lolos uji dan seleksi. Dan pengetahuan tentang kebandar udaraan dan juga pariwisata juga selain itu juga kepribadian dan etika yang salah saya sih banyak sekali dan itu sangat berat seleksi. Kehadiran duta bandara disambut baik oleh para calon penumpang. Karena mungkin dengan adanya mereka itu bisa ngebantu kita bisa buat tanya-tanya, terus kalau kita nggak ngerti dia bisa ngarahin kita kayak gimana caranya, alur-alurnya. Pokoknya ya lumayan bagus lah saya membantu. Layanan duta bandara ini baru pertama kali diberikan oleh pihak pengelola bandara Juanda. Mereka akan bertugas mulai 10 hari jelang lebaran hingga 10 hari setelah lebaran. Dewi Anggra, Adi Santoso melaporkan untuk NET.